Halo guys jumpa lagi dengan face mob nah pada kesempatan kali ini gua bakal bagi-bagi trik ya guys ya atau cara buat dapatkan legend gratis guys nah tapi sebelum itu alangkah baiknya buat kalian yang memang belum subscribe yu di subscribe dulu channel face mob serta like video ini guys dan di video ini pun bakal ada giveaway akun face mobile lagi guys jadi pastikan kalian tonton video video ini sampai selesai karena buat cara ikutan giveaway nya bakal gua jelaskan di akhir video guys nah jadi eh kedua legend gratis ini yaitu diantaranya as pertama ini ada Uno kedua ini ada Inamoto guys nah ini kedua pemain ini dulunya memang pernah bermain di Liga top Eropa ya Nah iya itu pernah bermain di di PSP unhopen untuk Ono sementara Inamoto ini pernah bermain di pulham guys itu di Liga Inggris ya nah oke enggak banyak basa-basi lagi langsung gua tunjukkan tahap demi tahap buat cara dapetin legend jepang jepang ini guys 2 legend jepang ini gak secara gratis ya oke langsung aja kita keluar dari gimpesnya dulu guys nah ya ini kita keluar dulu ya keluar dulu dari gimpesnya gua hapus aja nih oke di sini kita sudah ada di beranda HP gue guys nah ini namanya ya mungkin buat beberapa pengguna sudah kita mengenal ya aplikasi ini yaitu upo ppn basic guys nah ini bisa kalian dapatkan di playstore ya dengan gratis guys jadi pastikan kalian gunakan upo ppn basic ya Nah kalian juga atau mungkin kalian bisa download juga di Google dengan keywordnya upo ppn ya Nah disini kita langsung masuk aja ke aplikasinya nah ini tampilannya seperti ini ya upo ppn basic guys ya pastikan upo ppn basic nah disini kita langsung cari server server jepang guys kita cari server jepang dengan ms terendah ya oke ini sedang mencari guys nah ini dia nih server jepang wah ini ms-nya sepertinya server jepangnya lagi sibuk ya guys ya kita coba reload lagi guys kita cari ms terkecil ya karena kalau ms-nya berwarna kuning ini ini tandanya server jepangnya server jepangnya lagi sibuk guys atau padat ya banyak yang make gas ah reload lagi guys kita reload lagi biar ms-nya ini warna hijau nah ya ini dia gas nah ini kita pakai yang ms-nya terendah ya guys ya nah ini ms-nya warna hijau karena ada satu-satunya guys langsung aja kita pilih server yang yang ini guys dengan ms terkecil ya Nah di sini kita konekan nah ini sedang proses nah langsung guys mudah banget ya cepet banget ini ya Oke langsung kita kembali ke game pesnya guys kita buka game pesnya nah eh gue ingatkan buat kalian ini pastikan download upo ppn basic ya guys ya ada jadi ada bah ada ujungnya itu basic guys upo ppn basic ya atau mungkin kalian ah yang mau menggunakan selain basic juga ya terserah tapi gua rekomendasikan buat gunakan upo ppn basic guys nah ini kita sudah masuk ke halaman atau sudah masuk ke dalam gamenya nah disini kita cari match day nah ini dia gas nih jika sudah ada tampilan match day Liga Jepang maka ini sudah berhasil konek dengan er perjepangnya guys ya nah disini memang sebetulnya khusus untuk user-user Jepang ya guys ya tapi kita juga ya kita juga mau ya guys ya namanya nah ah legend gratis gitu loh nah disini ada detail event match day nya ya guys ya yaitu sampai tanggal 5 bulan 7 ya Oke kita langsung aja ke match day guys pertandingan lalu disini ada e-football seperti biasa ya guys ya match day nah disini jadi ada dua ya guys ya jika sebelum dikonekkan dengan opo ppn maka kalian hanya akan ada konami cup aja ya guys ya tapi disini ada match day Liga Jepang nah seperti biasa guys disini kita pilih kandang atau tandang nah disini gua pilih kandang aja ya nah ini mau gua gua milih eh apa ya ini aja deh Yokohama FC guys nah disini mungkin jika kalian tahu disini ada pemain tertua guys pemain tertua di PES 2020 ya nah oke kalian mungkin tahu nah ini dia guys Miura ya kajik 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 atau apa nih kepanjangannya gua lupa guys tapi ini pemain paling tua atau tertua di game PES 2020 gas dengan 52 tahun gas ini masih strong masih kuat bermain bola gas Oke eh langsung ada seperti biasa ya guys ya nah disini kita lihat perincian ajangnya guys nah ini sedikit lama ya memang jaringan di rumah gua agak lemot guys Oke ini sudah muncul nah ini dia kita Scroll ke bawah nah ini dia guys jadi disini kalian cukup dapat 500 poin aja ga sudah dapat legend gratis Shinamoto dan di 1000 poin kalian dapet legend gratis ono guys ini mudah banget dan enggak makan waktu ya guys ya cukup sekali match aja kalian udah dapet dua legend guys ini konami lagi baik ya guys ya lagi baik banget gas ini ngasih legend gratis dua guys sekaligus dua guys jadi kalian hanya cukup bermain bermain match day satu kali aja kalian bisa dapet dua legend ya atau jika memang kalian ingin menyelesaikan menyelesaikan event match day ini seperti biasa kalian akan dapat 100 koin di kelas ahli ya guys ya dengan eh mencapai 5500 poin guys ini juga ada poin game booster ada GP ada token skill juga guys untuk GP nya kalian bisa atau bakal dapatkan ini 1500 ya ini terakhir nah ini ada 5000 jadi udah 6500 dan 5000 lagi jadi kalian total dapet GP itu 11500 ya guys ya tapi nah jika kalian cuma ingin dapatkan legend aja kalian cukup main satu pertandingan ya guys ya satu pertandingan dan kalian bakal dapat legend gratis guys Oke jadi seperti biasa ya untuk cara pertama mainnya ya seperti match day match day biasa guys atau seperti yang belakangan ini yaitu match day konami cup ya kalian cukup bertanding aja ya guys ya Nah jadi dengan menyelesaikan pertandingan atau match kalian bakal dapet ah rewardnya ya guys ya setelah match kalian bakal dapat rewardnya Oke disini kita coba aja langsung tanding ya guys ya kita coba langsung tanding Oke gua close dulu ini detail dari event match day nya disini Kiwa klik tanding eh cukup lama ya guys ya emang sinyalnya lemot banget guys ini mencari lawannya lama ya guys ya di sini gua skip aja deh nanti kalian tunggu cari lawannya memang agak sedikit lama ya guys ya Nah tapi langkah terakhir guys ini langkah terakhir yang gua ingatkan buat kalian guys setelah kalian setelah kalian selesai main match day nya kalian langsung keluar dari game face nya ya guys ya setelah keluar dari game face nya langsung kalian masuk ke upo ppn guys dan matikan atau diskonek eh eh ppn-nya guys disconnect ppn-nya ya susah banget sih gua ngomongnya ini langsung diskonek ya guys ya nih karena kita cari aman aja ya guys yang penting kalian setelah main match day nya sudah mengklaim reward yang sudah kalian hasilkan dari match day Liga Jepang tersebut ya guys ya Nah oke gua rasa cukup jelas ya tutorialnya atau cara buat dapatkan legend gratis Jepang ya guys ya Nah lanjut kali ini gua bakal jelaskan buat cara ikutan giveaway nya guys ya seperti biasa pertama kalian harus subscribe dan like video ini lalu kalian jelaskan atau kalian pilih pemain Jepang yang kalian sukai ya guys ya contoh contoh-contoh Bang gua suka banget sama Kubo Bang Kenapa karena Kubo ini pemain bagus dan dia pun sudah direkrut oleh Real Madrid Bang nah contohnya seperti itu gas nanti kalian masukkan di kolom komentar satu orang satu komentar dan jangan lupa juga kalian sertakan akun Instagram kalian guys jadi syarat pertama yaitu subscribe channel Pesmo lalu like video ini dan eh sebutkan pemain Jepang yang kalian sukai serta alasannya dan masukkan juga akun Instagram kalian guys Oke semoga beruntung guys untuk pengumuman pemenangnya bakal gua umumkan di video berikutnya ya guys ya Oke gua akhiri sekian dan terima kasih guys Oke ya sieht ya guys Oke ya es Bye ya Bye 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 Terima kasih.